Hai hai Sobat Tren, ketemu lagi dengan Top 7 Trend di sini. Musim dingin dan turunnya salju adalah hal yang sangat diimpikan hampir setiap orang, terutama yang tinggal di Indonesia. Karena sepanjang tahun di Indonesia hanya musim hujan dan musim kemarau. Kita membayangkan indahnya hujan salju dan hamparan putih salju di setiap tempat. Dan dapat bermain salju dengan perang bola salju, membuat snowman, bahkan membuat snow angel. Tapi, tahukah kamu, tidak selamanya musim salju menyenangkan, bahkan sangat mengerikan dan berbahaya. Nah, berikut saya rangkum 7 hal yang tidak menyenangkan di musim salju menurut versi Top 7 Trend. Tapi, sebelum saya lanjut, yuk buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-share, dan di-comment. 7. Cuaca berubah dengan cepat Di musim dingin, cuaca dapat berubah dengan cepat. Di pagi hari, matahari bersinar dan memberi kehangatan, dan bisa jadi berapa jam kemudian langsung mendung dan berubah sangat dingin. Bahkan, keesokan harinya, cuaca bisa menjadi minus dan cuaca lebih ekstrim. Begitu pula, siang hari yang hangat tidak menjamin malamnya akan hangat pula. Temperatur yang berubah-ubah ini mengharuskan kita lebih sering melihat perkiraan cuaca melalui ponsel, dan mengetahui cuaca yang lebih baik saat akan pergi ke luar rumah. 6. Pakaian hangat harus tersedia Minimal mempunyai dua lembar baju hangat yang sudah terbiasa dengan musim dingin, Sedangkan saya, kalau keluar rumah, minimal empat lembar, guys. Yang harus kita gunakan kalau kita keluar rumah, yaitu jaket tebal, sarung tangan, selendang leher, sepatu but, dan tutup kepala harus selalu siap. Jika tidak, saat perubahan cuaca begitu ekstrim, kita akan menderita. Kuping terasa panas, kaku dan membeku, hidung berair, dan muka pun terasa tebal. Jemari, jika tidak ditutupi dengan sempurna, akan terasa kesemutan dan gemetar. 5. Kulit kering dan bersisik Salah satu masalah utama yang banyak yang dialami orang-orang yang menghadapi musim dingin adalah kulit kering. Maka dari itu, banyak orang yang akhirnya malas mandi di musim dingin. Setelah keluar rumah dengan suhu yang sangat dingin, kebanyakan orang ingin mandi dengan air hangat, yang nyatanya makin memperparah kulit yang kering. Maka dari itu, kulit muka harus dilapisi pelembab agar tidak kering dan bersisik. Begitu pula kulit bibir harus diolesi lip balm untuk menghindari bibir pecah-pecah dan berdarah. Dan di musim dingin, pelembab dan skincare yang melawan kulit dehidrasi laku banget guys di pasaran, karena kebanyakan kulit orang di musim dingin gampang break out. 4. Waktu siang hari sangat pendek Bersyukurlah kamu yang tinggal di Indonesia yang mempunyai waktu siang dan malam hampir sama 12 jam setiap hari dan sepanjang tahun. Sedangkan di Eropa, ketika musim dingin, karena langit yang gelap saat pagi hari, di musim dingin membuat banyak orang malas bangun dan beraktivitas. Cuaca yang dingin dan waktu siang hari yang semakin sedikit di musim dingin membuat orang tidak banyak melakukan apapun di luar rumah di musim dingin, alhasil jadi ngantuk dan pengen cepat-cepat pulang ke rumah. 3. Mudah stres, depresi, dan jatuh sakit Indahnya salju bagi mereka yang tinggal di 4 musim hanya akan menyenangkan di awal salju mulai turun, karena setelahnya suhu dingin dan salju yang turun sangat deras hanya akan membuat stres. Tidak bisa melakukan banyak hal di musim dingin, harus memakai baju berlapis-lapis saat ingin keluar rumah, pemandangan yang serba putih, kalah di luar rumah, dan bahkan hanya berdiam diri di rumah, terkadang membuat orang sedih dan akhirnya depresi. Selain itu, karena suhu yang menurun drastis dan tubuh yang harus beradaptasi dengan cepat dengan perubahan cuaca, maka banyak orang yang akhirnya di saat musim dingin jatuh sakit. Penyakit yang paling sering melanda di musim dingin adalah flu, demam, dan sakit kepala. Maka dari itu, banyak orang yang akhirnya mengurung diri di dalam ruangan agar tidak sakit di musim dingin. 2. Mengeluarkan dana lebih karena musim dingin itu ngajakin boros Musim dingin terkadang bisa membuat dompet cepat menipis, di mana banyak orang harus membeli jaket musim dingin, kaos kaki tebal, sepatu musim dingin, baju lapisan dalam, celana hangat buat tidur, selimut ganda, syal, topi musim dingin, dan lain sebagainya. Adalah perlengkapan perang yang harus kamu miliki. Baju-baju hangat yang kamu bawa dari Indonesia tidak akan berguna jika kamu pakai di sini ketika musim dingin. Jadi kalau kamu belum punya, kamu mesti mengeluarkan dana ekstra untuk perlengkapan tersebut. Dan selain itu, musim dingin juga diidentikan dengan hari natal, di mana pengeluaran untuk membeli hadiah pun semakin banyak. Selain itu, hawa dingin juga bikin perut mudah lapar yang biasanya kamu makan 3 kali sehari, ketika musim dingin kamu bisa makan 4-5 kali sehari. 1. Bahaya musim dingin membuat salju membeku jadi es dan mudah tergelincir Taukah kamu, salju yang putih yang kelihatannya sangat cantik ketika diinjak terus-menerus dan dilalui kendaraan akan berubah menjadi kotor dan becek bahkan membeku seperti es. Salju yang meleleh dan kemudian membeku lagi dan membentuk es yang keras sangat berbahaya karena bisa bikin kendaraan tergelincir dan sangat berbahaya untuk pengendara mobil. Bahkan ada kendaraan yang gak bisa jalan karena remnya ngunci karena terlalu dingin. Dan buat pejalan kaki juga berbahaya guys, karena kamu bisa terpeleset, terpelanting, terpuruk, dan kebanyakan cedera yang terjadi di musim dingin biasanya adalah patah tulang, cedera kepala, atau terkilir akibat jatuh. Demikian informasi mengenai 7 hal yang tidak menyenangkan di musim dingin menurut versi top 7 trend dan menurut kamu yang mana yang paling berbahaya guys dan masihkah kamu ingin merasakan musim salju dan musim dingin? Silahkan komen di bawah. Tapi sebelum meninggalkan video ini, buat kamu-kamu yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan terima kasih. dan see you di next video menarik lainnya. Dadah! Dadah! Dadah!